Klub-klub di Liga Jepang disarankan untuk tidak merekrut pemain timnas Indonesia, karena sering melakukan tindakan bullying di media sosial. Liga Jepang bukan menjadi tempat asing bagi para pemain timnas Indonesia untuk berkarir, tetapi sampai saat ini belum ada yang sukses. Irfan Bahdim, Stefano Lilipali, Pratama Arhan, dan Justin Hupner menjadi pemain dari timnas Indonesia yang pernah berkarir di Liga Jepang. Sayangnya, para pemain tersebut jarang mendapatkan menit bermain di klubnya hingga harus lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ramadan Sananta disebut-sebut sebagai pemain dari Indonesia berikutnya yang bakal berkiprah di Liga Jepang. Hal ini diungkapkan sendiri bahwa ada tawaran dari klub Liga Jepang, tetapi saat ini masih ingin fokus dulu di Persis Solo. Saya telah menerima tawaran dari negara Asia Timur. Itu dari negara yang akan menjadi lawan tim nasional Indonesia masa depan, ujar Sananta. Seolah menolak secara halus, media Jepang, Biglobe menyarankan agar klub-klub di J-League 1 dan 2 untuk tidak merekrut pemain asal Indonesia. Bukan karena kualitas, namun serangan dari warganet Indonesia yang kerap brutal di media sosial ketika pemain tidak mendapat kesempatan bermain. Salah satu contoh terbaru, yaitu ketika Pratama Arhan memperkuat Tokyo Verde yang masih bermain di J-League 2 pada 2022 lalu. Ketika nama Pratama Arhan tidak muncul dalam daftar susunan pemain, akun Instagram Tokyo Verde selalu diserang oleh warganet Indonesia. Sama halnya dengan Justin Hupner, yang dipinjamkan ke Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers U21 pada Maret tahun 2024 lalu. Warganet Indonesia selalu menyerang akun Instagram Cerezo Osaka ketika Justin Hupner tidak diturunkan pelatih. Hal-hal tersebut yang membuat Biglobe tidak menyarankan merekrut pemain asal Indonesia. Timnas Indonesia sedang membuat heboh jagat sepak bola Asia akibat kelakuan brutal supporter dan supporternya sendiri, tulis Biglobe. Mengingat masalah serupa juga terjadi di J-League, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mengakui sisi pemain yang mewakili negara memiliki risiko, tambahnya. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Gimana menurut pendapat kalian?